Hai gue apa tadi kisahnya pak kemenakan Nekah paman menakankah yang meninggal jadi gitu Pak ya gini untuk yang meninggal yang pertama tentunya atas nama keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut kita turut Bila Sungkawa Pak ya dan mudah-mudahan segala amalnya diterima dan ditempatkan di tempat yang mulia dan untuk pertanyaan Bapak apakah bisa digantikan porsinya maksudnya ya memang benar mulai 2019 itu sudah ada aturan akan tetapi baru diaplikasikan untuk saat ini ya 2021 ini jadi apabila ada pendaftar haji yang meninggal Hai itu porsinya itu bisa diwariskan atau di eh limpahkan kepada ahli waris ahli waris disini itu ada empat golongan yang pertama Hai anak yang kedua saudara yang ketiga pasangan yang keempat orang tuanya Hai nah jadi dari empat ini kira-kira masih ada semua saudara ada anak ada pasangan ada orang tua ada nah nah jadi mereka perlu bermusawarah Hai nantinya siapa Hai kalau memang dilimpahkan itu dilimpahkan ke siapa ke ahli waris yang mana enggak karena kan banyak ahli warisnya sedangkan nomor porsinya cuma satu enggak enggak ada ahli warisnya misalnya ada tujuh berarti ada tujuh orang eh rapat menentukan eh menerima eh kelimpahan tersebut atau mengganti porsinya tersebut ini sampai disini ada yang ditanyakan lagi Hai sudah jelas Oh hebat banget hahaha jadi gini Pak ya jadi disitu nanti eh yang pastinya kalau bawa dokumennya nah nanti ada surat-suratnya jadi eh mungkin Bapak nanti kita kasih eh nomor saja persyaratan untuk apa itu bisa kita akses ya di sini eh kosong lapan lima dua 4 6 9 4 4 9 3 9 nah di nomor ini nanti Bapak bisa cek ya bisa cek keperluannya seperti apa surat-suratnya bentuk suratnya seperti apa gitu jadi ada beberapa surat nanti yang eh perlu ditandatangani oleh ahli waris atau oleh penerima pelimpahan porsinya ini kalau nanti eh dari enggak kurang begitu jelas silahkan eh kalau ini WA kita apa ya ya ini atas nama juna ini silahkan WA saja saja sambil nyantai-nyantai ngopi malam gitu enggak api bisa perlu juga Pak surat kematian enggak ya salah satu syaratnya itu nanti dari desa kan cuma keterangan yang pastinya kan dari dokcapilnya ini dari dokcapil kan merupakan buktinya atas nama siapa Pak yang mana sampai an enggak lalu hai 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 yang dibawah sini itu nomor PN, nomor PN itu nomor whatsapp kah? api biasa nanti PN chat ke whatsappnya aja bisa Gih sama-sama Bapak Gih monggo Gih monggo Gih monggo